Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadith yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Hafiq Al-Imam Ibn Hajar Al-Asfadani Rahimahullahu Subhanahu Wa Ta'ala yang mana kuliah Maghrib ataupun pengajian kitab Bulughul Maram selepas daripada Maghrib adalah Hanjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu jadi kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada Malang Yang Muli ini dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan jarak kepada pihak pengajur dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ilmu yang kita adakan pada Malang Yang Muli ini muslimi-muslima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan ataupun hadith-hadith yang berkait dengan zakat katanya Daripada Samurah bin Jundub Radiyallahu Ta'ala Anhu katanya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami memerintahkan di sini dengan mewajibkan kepada kami untuk membayar zakat barang yang biasa kami persiapkan untuk diperjual belikan hadith ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya namun sana hadith ini adalah sana yang nama muslimi-muslima indirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Samurah bin Jundub Radiyallahu Ta'ala Anhu dia menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintah kepada para sahabat supaya sahabat mengeluarkan sedekah yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah yang wajib iaitu zakat daripada barangang-barangang yang dijadikan perniagaan maksudnya seorang yang berniaga maka ia diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan zakat cuma hadith ini hadith yang diriwayat oleh Imam Abu Daud ini di sana ada segelitir ulamak menilai sebagai hadith hasad ada tak silap ingat antaranya Imam Ibn Abdul Bar tak silap ingat ada yang lebih tepat namun ramah di kalangan ulamak menilai hadith ini sebagai hadith ba'if walaupun hadith ini hadith ba'if namun di sana ada sandaran yang lain daripada ayat Al-Quranul Karim antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wahai orang yang berimang tidaklah kamu berinfak daripada yang baik apa yang kamu berusri ada setengah riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Abu Jahid tak silap ingat bahawasanya yang dimaksud dengan fayyibat imaqa sabtum adalah perniagaan begitu juga di sana ada hadith yang makbul yang boleh dijadikan sandaran hukum bahawasanya Nabi SAW mengatakan wa fil bazzi sadaqah dan pada pakaian itu ada sadaqah jadi pakaian kalau hanya semata-mata pakaian kita dia tidak wajib sadaqah tidak wajib zakat pakaian yang diwajibkan zakat adalah pakaian yang dijadikan untuk perniagaan maksudnya barangan yang ataupun pakaian yang diniagakan yang dijadikan perniagaan maka daripada hadith-hadith ataupun daripada dalil-dalil ini yang kita sebut tadi majoriti ulama' berpandangan bahawasanya antara harta yang wajib kita kena zakat adalah harta perniagaan itu jadi orang yang berniaga apabila cukup syarat-syarat dia maka wajib dia kena keluar zakat oleh kerana di tempat kita adalah ataupun mazhab yang digunapakai di negara kita adalah mazhab imam syafi'i maka suka amba menceritakan berkenaan dengan zakat perniagaan secara lebih terperinci lah tapi tidaklah terlalu mendalam waktu itu kalau kita nak lebih sangat terperinci waktu itu perlu kita kena belajar khusus daripada kita yang membincangkan perkara ini secara khusus jadi kita nak sebut sikit berkenaan dengan permasalahan ataupun zakat perniagaan mengikut mazhab imam syafi'i sebenarnya bagaimana cara pengiraan zakat perniagaan sebenarnya ulama' berbeza pandangan yang kita nak sebut pada malam ini insyaAllah muslimi muslima adalah menurut pandangan mazhab imam syafi'i jadi kita tidak bincang pandangan mazhab yang selain daripada mazhab imam syafi'i kita tidak bincang kita nak bincang mengikut pandangan mazhab imam syafi'i antara syarat antara syarat wajib zakat termasuklah zakat perniagaan adalah mesti kena cukup haul dan mesti kena cukup besok maksudnya zakat perniagaan tidak diwajibkan dengan semata barang yang kita jual itu laku tak tidak wajib bahkan kewajipan zakat perniagaan ia disyaratkan apabila cukup haul cukup setahun dengan pengiraan tahun islam baik ok yang keduanya syarat yang kedua mesti kena cukup nisob nah cuma masalah nisob ni nisob zakat perniagaan dia sedikit berbeza dengan nisob simpanan nisob simpanan ni maksudnya apabila kita memiliki harta cukup nisob maka bermulalah pengiraan haul sehingga cukup setahun nisob tu masih lagi dalam bilik kita maka wajib kita kena keluar zakat simpanan manakala muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala zakat perniagaan zakat perniagaan pula nisob hanya dikira pada penghujung tahun pada penghujung tahun maka disitu barulah dikirakan nisob maksudnya kalau orang tu mula berniaga tidak cukup nisob maka tetap dikirakan ia berniaga maksudnya bila permulaan dia berniaga maka dikirakan permulaan haul dia apabila cukup setahun maka kita kena tengok cukup nisob kalau cukup nisob pada penghujung haul maka wajib dia kena keluar zakat kadang-kadang orang saat itu modal dia cukup nisob tetapi oleh kerana dia ni masalah pengurusan ataupun pekerja dia tidak amanah macam-macam mungkin boleh berlaku akhirnya apabila cukup setahun dia tidak mengalami keuntungan bahkan mengalami kerugian sehingga kerugian tersebut apabila dinilai balik sehingga cukup setahun barang-barang dia nilai semula barang-barang yang dijual kurang daripada nisob termasuklah duit yang ada pada dia kurang daripada nisob baik jadi apabila kurang daripada nisob muslimin muslimat indah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak wajib zakat kerana nisob dikirakan pada penghujung tahun ok kadang-kadang orang ni permulaan permeliagaan dia belum cukup nisob maksudnya modal dia sikit aja kita kata modal dia sikit modal dia sikit dia mula bermeliaga dengan modal yang kecil ok tiba-tiba muslimin muslimat indah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba cukup tahun maka cukup nisob cukup haul cukup nisob maka wajib dia kena keluar zakat jadi sekarang ni nisob dalam bab perniagaan hanya dikira pada penghujung tahun ni mengikut mazak imam syafi'i mengikut pandangan tamat dalam mazak imam syafi'i sebab dalam mazak imam syafi'i ada tiga pandangan masalah ni ada pandangan yang mengatakan nisob dikirakan pada sepanjang tahun ada pandangan yang mengatakan nisob mesti dikirakan pada awal dan penghujung tahun pandangan muhtamat hanya dikirakan pada penghujung tahun ok jadi pendek kata yang pertamanya haul yang keduanya nisob muslimin muslimat indah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah kita buat sebagai contoh seorang ni dia berniaga kereta ok dia beli sebuah kereta kereta terpakai katakanlah dia beli kereta dengan nilai yang harga 30 ribu ok masa dia beli saat itu dia apabila dia beli bermakna dia ada pertukaran ada pertukaran maksudnya dia bayar lepas tu orang bagi ke dia lepas tu dia panggil ada pertukaran jadi apabila ada pertukaran jadi apabila ada pertukaran dan dia mengeluarkan duit dia dia mengeluarkan duit dia untuk membeli kereta dia di situ ada mu'awabah akak pertukaran dengan niat untuk diniakkan kereta tersebut maka kereta itu adalah harta perniagaan dia kereta itu adalah harta perniagaan katakanlah masa dia beli saat itu pada satu mu'awabah tahun 1410 sebagai contoh satu mu'awabah 1410 dia beli sebuah kereta terpakai harga 30 ribu dengan niat untuk dijual kembali ok dia pun masuk dalam facebook masuk dalam mood macam-macam lah kita kata cara dia ngeping tu baik tiba-tiba cukup setahun satu mu'awabah 1410 satu mu'awabah satu pak satu-satu tahun lepas masih lagi belum diterjual maksudnya masih lagi belum terjual maka kereta itu dinamakan sebagai barang perniagaan maka dinilai harga kereta tersebut dan wajib dikeluarkan zakat daripada nilai yang itu tu kita kena faham andai kata muslimi-muslima indah rahmatia di Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita akan buat secara reka andai kata apabila aku buat lamani hujang saat ni lamani hujang ketang saat ni rasa ni jadi sebenarnya pengiraan haul kalulah dia beli kereta tersebut dengan duit yang mana duit tak ni cukup disop tau maka dia kena kira haul duit tu sebenarnya cuma kita nak buat contoh reka katakanlah 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 gini kita buat contoh nak ui mudah biar lebih diti lagi murah yang kita katakanlah seorang ni dia mendapat pusaka daripada ayahnya yang meninggal dunia yang mana pusaka dia dapat nilai yang ni adalah sebanyak 30 ribu jadi bila dia dapat pusaka nilai yang sebanyak 30 ribu tiba-tiba dia sipak maka bermula pengiraan haul duit katakanlah dia dapat pusaka pada 1 muharram 1410 contoh maka bila dia dapat pusaka nilai yang 30 ribu cukup disop maka bermula pengiraan haul sebab dia sipak dalam 3 bulan dia nak mikir takkan lo gitu duit macam mana untuk menyuburkan duit tersebut bagaimana untuk mengembangkan duit tersebut orang yang tak neger ni memang tak tak saja duit tak sama dengan orang yang nak pandan neger orang yang nak pandan neger dia lo gitu je duit orang pandan neger ni dia akan fikirlah bagaimana cara untuk kembangkan duit tersebut ok maka dia pun fikir-fikir dia tengok jual kereta laku pertama-tama kalau kereta pokoknya nama tertentu laku sebagai contoh lepas tu dia pun kira dia dia buat bagaimana dia pun ambil piti 30 ribu saat ni bulan muharam kita kata bulan muharam kita kata 3 bulan setelah daripada dia dapat duit dia beli kereta ok bila dia beli kereta dengan harga 30 ribu maka kereta niat untuk dijual kembali kereta tu kalau niat untuk pakar kalau niat untuk pakar dia tidak ada zakat perniagaan niat untuk dijual kembali ok dia beli tujuan untuk jual kembali maka kereta tu adalah harta perniagaan maka bermulanya pengiraan haul bagi perniagaan dia adalah bermulanya duit 30 ribu yang dia dapat sahaja itu pada bulan Muharram dia kira bukan pada bulan Rabi'ul Awal sebab dia dapat sahaja itu cukup risau dah 10 ribu cukup risau ok lepas daripada tu muslimi-muslima yang dia rahmatik oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba cukup masuk Muharram bulan Muharram satu pak satu satu jadi satu pak satu kosong satu pak satu satu jadi bermakna cukup haul ok apabila cukup haul maka kena tengok kena tengok kena tengok kemana jadi dia kena tengok muslimi-muslima indah rahmatik Allah subhanahu wa ta'ala dia kena tengok kereta dia tak laku lagi sebagai contoh maka dia cuba nilai harga kereta masa Muharram satu pak satu satu tiga nilai harga pasaran bukan kita nilai modal banyak mana kita beli sebab dia harga kadang-kadang dia melambung naik kadang-kadang benda jatuh macam kita kata mutu Rxz oh dulu masa dia nak berharga 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 pasaran bagaimana harga pasaran ternyata ada tiga kemungkinan kemungkinan yang pertama bahawasanya harga masih lagi tetap seperti mana harga yang dia beli maksudnya sapa Muharram 1411 pun harga kereta kalau ni last masa pun RM30,000 ok maksudnya tidak kurang nanti tidak lebih daripada harga yang dia maka wajibnya kena keluar sekan sebanyak 2.5% daripada RM30,000 ok satu yang kedua yang kedua adalah harga kereta saat ni tu jatuh harga kereta jatuh di kereta Malaysia cepat jatuh setahun berdegung jatuh contoh yang mana jatuh saat ni tu sampai ke dah cukup nisof nilai yang RM15,000 kereta asal beli RM30,000 jadi nilai yang RM15,000 jadi bermakna apabila cukup haun tiba-tiba kira nisof dah cukup sebab harga RM15,000 sahaja maka kata ulamat kata ulamat tidak wajib zakat kerana tidak cukup syarat sebab syarat yang kedua mesti kena cukup disof pada penghujung haun ok jelas yang kedua yang ketiga yang ketiga ternyata harga kereta melambung beli RM30,000 naik sampai RM50,000 maka bila cukup haun maka dia nilai RM50,000 maka wajib dia kena keluar zakat daripada RM50,000 daripada RM50,000 tu ada lagi nak keluar orang ada PT nak ok nak 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 keluar dan tak nak duit kalau ada duit pilih keluar lalu 5 tahun dalam mazrah Mab Syafiq kalau 5 tahun mesti kena keluar 5 tahun kalau barang perniagaan sebab dia setiap tahun wajib kena keluar zakat kalau 5 tahun 5 tahun setiap tahun mesti wajib kena keluar zakat akhirnya kita berikut mazrah Mab Syafiq sebab sekarang ni barang tu walaupun 5 tahun dia tetap barang perniagaan malah kan kalau dia tukar dia tak buah tak buah nak simpan nak muda ok barulah tidak jadi barang perniagaan ok kita ada benda lagi yang perlu kita kena sebut muslimi-muslimah yang dia rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala iaitu dalam masalah ni mengikut mazrah Mab Syafiq kita cerita mengikut mazrah Mab Syafiq dia beli kereta saat ni tu dengan harga 30 ribu contoh dia beli dengan harga 30 ribu ataupun kita kata beginilah kita buat contoh dia beli harga kereta 30 ribu pada bulan Muharram 1410 ok tiba-tiba masuk pulang Ramadan jadi Muharram Sofa Rabiul Awal Rabi Akhir Jabalik Awal Jabalik Akhir Rejak Syabat Ramadan Sembilan bulan dalam bilik dia dia cari-cari orang masuk pulang Ramadan dah sampai lagi setahun tiba-tiba orang jadi orang orang masa orang beli saat ni tu dia ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama kereta tu dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga yang dia beli daripada harga modal dia yang mana harga yang dijual saat ni tu sampai ke kurang daripada ni sob sampai kurang daripada ni sob jadi apabila kurang daripada ni sob muslimi muslimat indir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi apabila kurang daripada ni sob jadi bermakna dikirakan putus how sebab kurang daripada ni sob dah tak nak ni sob ok yang keduanya ketika dia jual saat ni tu sama dengan harga yang dia beli sama dengan harga yang dia beli kalau cukup haun nanti duit tu masih lagi ada tangan dia maka wajib dia kena keluar zakat sebanyak nilai yang duit yang ada tangan ok berapa dah dua yang ketiga kalau dia jual saat ni tu melebihi daripada ok melebihi daripada harga yang dia beli melebihi daripada harga yang dia beli jatuh tak dia beli 30 ribu tiba-tiba dia dapat 40 ribu sebenarnya dalam masalah ni ada perbincangan yang panjang ada ulamat yang menyebut bahawasanya almanul mustafat maksudnya harta yang diperolehi keuntungan tu lah keuntungan 10 ribu keuntungan adakah dia saat itu dia mengambil dia mengambil hukum haul asal maksudnya kira haul yang asal asal tu mudah ataupun kira haul yang baru kira haul suku ni berlaku khilaf di kalangan ulamat walaupun kalau kita tengok cara yang paling mudah adalah kita pakai kira haul asal tapi sebenarnya itu bukan pandangan mu'atamat tentang mazak imam syafi'i bahkan dalam mazak imam syafi'i adalah almanul mustafat haul ni adalah haul yang mustafin haul yang asing walaupun di sana ada pandangan yang keluar mazak imam syafi'i dikirakan seperti maksudnya disamakan dengan haul yang asal ok jelaskah ok jelaskah haul haul sepuluh haul keuntungan dia kira keuntungan kalau misalkan harga tiga puluh ribu jadi apabila boleh empat puluh ribu jadi bermakna sepuluh ribu itu adalah keuntungan ok sepuluh ribu itu adalah keuntungan muslima imam rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala cuma hari ni kita kekabut secara raikas lah kita kekabut secara raikas jadi kalau tidak lebih terperinci waktu kita kena masuk dalam perbincangan kadang kita tak terpah waktu lebih terperinci cuma kita kekabut benda kunci-kunci penting kunci-kunci penting dan kita mengharapkan daripada kunci penting jadi ada manfaatnya dan selebih lagi kita langkohlah masuk dalam perbincangan dalam kitab berkenaan dengan zakat perniagaan yang dibincang secara panjang lebor sebab ada dalam kitab Arab ataupun dalam kitab jawi baik seterusnya wa'an abihu rayiratta radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam aqal wafir rikazil khumus muttafaqun alaih daripada abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda zakat harta rikas adalah dua puluh peratus dia sebenarnya bukan dua puluh peratus asalnya al-humus satu per lima satu per lima samalah dua puluh peratus yang disebut dalam hadith bukan dua puluh peratus tapi maksud sama je dalam hadith adalah satu per lima disana ada harta yang diistilahkan oleh syaraq sebagai harta rikas harta rikas ni benda muslimi muslima harta rikas harta rikas harta rikas dafi nul jahiliyah harta yang ditanam ataupun harta yang kita jumpa yang dimiliki oleh orang kafir dulu jadi orang orang kafirlah maksudnya harta yang kita jumpa saat itu bukan milik orang islam tapi milik orang kafir satu dia panggil tefi nul jahiliyah yang mana bila harta itu adalah milik orang kafir maka dinamakan sebagai rikas dia katakanlah kita wak kebun kita kali 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 tiba-tiba jumpa payang dalam payang itu penuh dengan baik kita tengok dalam benda yang dalam payang itu kita tengok duit-duit emah saat itu kita tengok tarikh ternyata tarikh tersebut adalah sebelum daripada datangnya islam di tempat kita sebelum datang di islam di tempat kita maksudnya tanda dalam itu memang pemilik dia bukan orang islam pemilik dia bukan orang islam kalau kita syok orang islam kedok maka orang itu bukan rikas waktu nama dia luqopah dia luqopah lain rikas lain ini kita jelas bahawasanya dia adalah milik kepada orang kafir dengan alamat-alamat yang ada pada bangun yang kita jumpa mungkin dengan tarikh dan mungkin dengan perkara-perkara yang lain mungkin ada patung dalam mungkin ada berhala dalam mungkin jadi itu yang dinamakan sebagai rikas cuma rikas kalau kita jumpa di dalam bumi yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa kalau dalam bahasa kitab dia panggil bawat bumi yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa kalau kita tanuh siapa kekal ke siapa kekal tanuh yang tanuh orang cara tanuh memang asal gitu tanuh hutang tanuh tanuh siapa yang memiliki dan itu yang pertama ataupun kita jumpa barang tersebut di dalam tanuh milik kita dan tanuh itu milik kita adalah melalui kita yang menerokai tanuh tersebut sama ada tanuh saat itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa atau tanuh kita yang mana kita dapat tanuh tersebut hasil daripada penerokaan kita tapi bukan dah melalui pencerobohan pencerobohan lain penerokaan lain pencerobohan itu dia raup baik melalui penerokaan kita jadi ok dua maka apa yang ada yang kita jumpa yang dimiliki oleh orang-orang kapi dulu dinamakan sebagai rikas bila kita dapat maka wajib kita kena keluarkan sebanyak satu per lima satu per lima kita kena buat tengok ni empat untuk saya satu untuk dikeluarkan begitu lah ok keluar-keluar satu per lima jadi bermakna empat per lima sahaja milik kita satu per lima dikeluarkan saat itu untuk dikeluarkan itu atas nama ada setengah daripada ulama mengatakan atas nama zakat ni mengikut mazak imam syafi'i kata satu per lima adalah nama dia zakat zakat rikas bila orang jumpa rikas wajib kena keluar zakat sebanyak satu per lima yang menjadi milik dia hanya empat lima sahaja empat lima milik dia halal tak ada waswah alamah kalau kapi ini judi ke tak halal kalau tak kita halal tak ada masalah hukum begitu yang ditetapkan oleh syarat baik jadi satu per lima dikeluarkan zakat namun majoriti ulama mengatakan satu per lima itu bukan zakat sebenarnya tetapi disadukan seperti salurang harta fai harta yang dirampas sedangkan orang orang kahri ok sepakat ulama mengatakan kena keluar satu per lima milik dia empat lima sahaja cuma satu per lima sahaja itu dinamakan benda zakat ke ataupun seperti harta fai harta yang dirampas daripada orang kahri di sini dah khilaf tapi khilaf hanya nama tapi walaupun khilaf pada nama satu per lima itu ada orang kata zakat ada seperti kata fai harta rampasan daripada orang kahri baik tetapi kita kena ingat walaupun sama je tetapi kalau sebut kata nama dia zakat maka mesti disalurkan kepada saluran zakat lapang khusnah tetapi kalau fai tidak disyaratkan bagi kepada lapang khusnah dia kena kembali kepada kepukesan yang diputuskan oleh pemimpin jadi bermakna kalau saluran dia sepertilah saluran harta baik maka boleh diberi kepada orang kaya tetapi kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya itu secara raikas bismillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dia berbeza dengan harta yang dijumpai dalam tanoh di tempat yang tidak maksudnya yang belum diterokai di dalam tanoh yang belum diterokai orang ataupun telah diterokai oleh dia dia yang diterokai tanoh milik dia diterokai bila dia dapati benda payang mah dia tengok dalam ada Quran sebagai contoh ada nama malaikat ada nama Allah ada nama Rasul ada dua kalimah syahadah ataupun ada benda tanda-tanda yang menunjukkan bahawa sejid yang telah milik kepada orang Islam maka kalau begitu kududukan je maka harta tersebut dinamakan sebagai luqafah jadi apabila harta itu luqafah maka wajib dia kena war-war-kan cari cari siapa kalau tidak jumpa siapa pemiliknya maka boleh dia memiliki boleh dia tapi dia kena cari sungguh jangan cari kalau aku edang ini bukan orang setahun kena cari kena-kena war-warkan selama setahun zaman-zaman kita lebih mudah kak harta harta makdin dia panggil harta makdin harta galia harta lain tapi kita tunjuk kaki atas baik muslimi-muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi luqafah dilayah luqafah lain nikah selain ini masalah kalau jumpa dalam tanuh yang maksudnya tanuh yang tidak diterokit oleh sahaja-sahaja tapi kalau dijumpai dalam tanuh yang dibiliki oleh orang maka itu kena bagi kepada orang tersebut bukan orang kita lah orang tuan-tuan tanuh tu lah ataupun kita dapat daripada tanuh milik kita cuma kita beli daripada orang tanuh maka kita bagi kepada orang yang kita beli tanuh itu kalau didapati dia pun sebenarnya bukan orang dia juga jadi beli orang kita kita tengok siapa last kali kita beri kepada orang yang menghidupkan tanuh tersebut jadi panik kata kalau didapati harta tersebut dalam tanuh milik orang maka kena bagi kepada orang tu lah kena bagi kepada orang tu tapi kalau tanuh tu kita dapati dalam tanuh yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa kalau ada tanuh dimiliki oleh orang islam kita terbual sebab dia adalah Allah ok apabila cukup syarat war-war kang antaranya cukup setahun masih lagi tidak ada ahli-wari dia yang menutup maka boleh kita memiliki tapi kena ingat pemilikan kita terhadap harta loqah adalah dengan syarat apabila tuang dia tutup nanti kita kena ganti sebut kita kena ganti sebut macam kita jumpa piti orang sama kita jumpa gelamah Allah kasor gelamah kasor gelamah kita jumpa gelamah gelamah keramah keramah kata harga dia 18,000 tapi oleh kata kita orang warak kita orang bukan orang 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 warak maka terus kita jadikan yang kita jumpa saat itu kita letok dalam tabung mesti pesada tak boleh yang bila kita jumpa kita kena laksana kalau kita ambil kalau kita biarkan kemasalah apabila kita ambil maka ada dah tanggungjawab yang perlu kita kena buat tak boleh kita letak dalam tabung masjid lalu tak boleh sebab orang kita kita nak sedekah biar mesti kita sedekah orang kita bukan kita sedekah orang dan bila kita jumpa saat itu kalau kita ambil kalau kita tak mau ambil luk situ tapi apabila kita ambil maka ada tanggungjawab yang perlu kita kena lakukan iaitu kita kena war-warkan apabila cukup setahun tak ada orang tuntuk maka terpulang kepada kita sama ada kita nak memiliki dia jadi halal ataupun kita nak sedekah ke boleh tak ada masalah tapi kalau kita nak sedekah sekalipun kita keringah kalau tuan dia akan datang kita kena ganti seboleh tuan dia tuntuk akan datang aku mana boleh aku boleh aku boleh kaku tak boleh mesti kena ganti sebabnya sebab khuk dia buat pembunyi top majit kalau tuan dia kata tak ada masalah kita boleh pahala selesai tapi kalau tuan dia kata tak apa saya nak pahala saya dia kata pahala saya nak pahala saya maka kita kena ganti sebab kita pandai menghabiskan pahala baik jadi sebenarnya boleh kita memiliki ataupun boleh kita bersetak ikutlah kita dalam bagaimana tapi dengan syarat pembina tuan dituntuk akan datang maka wajib kita kena ganti sebetulnya tu kita kena faham ba' luqatah muslimi-muslima yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya berkata berkata pada harta karung dia letak harta karung harta yang dijumpai harta kanz harta yang tertanam itu makna kanz wajadahu wajulun fi kharibah yang ditemui oleh seorang ditanduh yang terbiar tanuh yang tidak diterokai oleh tanuh yang tidak diterokai oleh siapa-siapa lagi tanuh yang terbiar katanya jika kamu menemuinya di kampung Allah petani main hujang hujang lebak sangat sedap main hujang semua aduh katanya jika kamu menemuinya di kampung yang berpenghuni jadi memanglah kita jumpa di Tawasang yang rutuh dah tetapi kampung tersebut memang sebenarnya ada penghuni sebelum daripada ni maka umumlah penemuan itu maksudnya war-war-kang itu maksud umum maksud umum ni kena war-war-kang sebab harta tersebut dinamakan sebagai harta lukapah dan jika kamu menemuinya di kampung yang tidak berpenghuni maka zakat peluangnya dan pada harta rikas adalah seperlimanya kalau didapati di kampung yang tidak ada penghuni maka wajib kena keluar samalah dengan harta rikas yang kita bincang tadi sebanyak satu perlima kena keluar zakat jadi yang kita dapat memiliki hanya sebanyak empat perlima sahaja hadith ni dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dan sana yang hasan muslimi-muslima yang dirahmati oleh Allah SWT setelahnya katanya وَعَنْ بِلَالِ بِنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَتِ الصَّدَقَةِ daripada Bilal bin Harif صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahawa Rasulullah صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ telah memungu zakat dari hasil daripada hasil galiar hadir ma'adin ni maksudnya hasil galiar lah maksudnya emah dan perogh yang diambil daripada bumi di daerah pendalaman ada suatu tempat yang mana daripada tempat tersebut orang ayak emah kalau zaman kita orang ayak emah lah orang cuba dapatkan emas daripada perut bumi maka Rasulullah mengambil sedekah daripada perkara tersebut muslimi muslimah indah rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau kita di tergadu kalau dulu di lubuk mandi di muslimah tempat orang ayak emah jadi kalau orang dulu-dulu masyur lah orang-orang dah tahu dah orang-orang dulu masyur sangat lah orang-orang yang tahun 80 hang 80 hang tahun 90 hang tak ada lagi banyak lagi lah jadi kalau orang kawasan kuala tergadu di kawasan ni kalau makcik-makcik tua tu hilang semua kuali umur anak-anak ambil kuali mak ni ayak emah mak nak gorekah apa ayah mana kuali ni nak lagi ni ayak emah maksudnya soro lah dan suatu ketika dahulu di lubuk mandi rusina orang ayak emah maka tu yang dinamakan sebagai ma'adil galian emas dan perok yang diambil daripada peluk bumi maka wajib dikeluarkan zakat tu yang dimaksud daripada hadith ini Rasulullah mengambil zakat daripada galian tersebut dia bahan longkam yang dikeluarkan daripada peluk bumi dia tidak diwajibkan zakat melainkan emah dan perok sahaja mengikut mazak imam syafi'i kita bukan nak bincang mazak lain mazak imam syafi'i hanya emah dan perok sahaja yang wajib keluar zakat besi tak wajib keluar zakat orang dapat besi ke biji ke timur ke tak wajib zakat maninkan kalau dia rosak ataupun dia dia niagakan dia jual kalau dia jual maka wajib zakat perniagaan kalau dia jual maka wajib zakat perniagaan baik kalau emah pegaw mu nak jual ke nak jual ke bila mu dapat maka wajib mu kena keluarkan zakat dia muslimi muslimah indir rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru iaitu berkenaan dengan zakat al-fitr babu sadaqatil fitr pada membincangkan tentang sadaqah yakni zakat al-fitr dia zakaqah dipanggil sadaqah di Go'an dalam istilah ulama istilah syaraq sadaqah terbagi kepada dua yang pertamanya sadaqah sunat yang keduanya adalah sadaqah wajib sadaqah wajib itu adalah zakaqah ketika kata sadaqatil fitr maksudnya adalah zakat al-fitr muslimi muslimah indir rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya apa yang masyur kena baca ataupun kita kata zakat al-fitr cuma boleh juga kita kata zakat al-fitrah tapi bukan masyur yang masyur zakat al-fitr fitr makna berbuka tu asal makna fitr zakat berbuka maksudnya zakat tu diwajibkan kerana berbuka bila kita berkuasa maka sampai masa kita berbuka maksudnya kita keluar daripada kuasa iaitu dengan terbenang matahari pada penghujung ramadhan masuklah satu syawal maka itu adalah sebab wajibnya zakat fitr itu maksud babu sadaqatil fitr bab zakat fitr jadi kita tidak sempat dah untuk menghujungkan hadis berkenaan dengan zakat fitr insyaAllah kita sambung pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan antara benda yang penting adalah zakat perniagaan tadi kita bincang sedikit zakat perniagaan yang sebenarnya bagi orang yang bernega menjadi kewajipan kepada dia dia kena belajar berkenaan dengan zakat perniagaan secara terperinci agar dia mengetahui menjadi fardu'ai bagi orang bernega sama-sama di zaman kita ni perniagaan memang memang hebatlah maksudnya start daripada dia orang muda siapa orang muda pakai bernega berkenega online kalau ni muda sangat jadi kan kadang-kadang budak lagi umur 12 pandang ada bernega oh di zaman kita hebat dan maka kena tahulah zakat perniagaan dulu fakta ini kita bincang secara rengkas kita kamu adalah kunci-kunci asas sahaja maka perbincangan fakta yang lebih panjang waktu itu perlu kita kena masuk dalam kitab takah jadi bagi orang yang berniaga kena ingat dia mencari rezeki sesuatu nasi tapi dalam masa yang sama dia terikat dengan hukum hakam kerana dia adalah hamba Allah maka ketika itu antara benda yang menjadi kewajipan kepada dia adalah belajar berkenaan dengan zakat perniagaan kerana dia melibatkan ibadat yang diwajibkan oleh agama kepada dia ok maka dia kena tahu Allah subhanahu wa ta'ala a'ala wa'alam Allahumma haqqqna bittiba'i nabi'ika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dhahiran wa baghina Allahumma ja'alna mimman yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajba'in wa alhamdulillahi rabbil alam terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih